Halo brother semua, gue Mr. November dan kawan gue Gus Ali Jadi gue kali ini dapet challenge dari temen-temen followers kita Eli ya Iya sih Jadi gue kemarin bikin kayak, apa sih itu namanya Eli? Sebenernya kita berdua Kita berdua bikin Saya sorry, kita nge-compare motor apa enaknya ya Betul Habis itu juga terjadilah akhirnya kita nge-post, nge-compare Yamaha Gear dan Honda Beat Dan itu banyak banget yang minta langsung kita compare Eli Betul, betul Nah kemarin gue sama Ali udah riding dan bikin beberapa poin Nanti videonya akan dibagi dua, yang pertama di video gue dan yang kedua di video Ali ya Yap, dan kita bakal nge-react dan kita langsung tunjukin aja ke temen-temen semua Oke, langsung aja kita ke videonya Let's go Li, lu pake Honda Beat hari ini? Yoi Gila, seru juga ya Anjay Tapi lu udah tau belum Li Yamaha sekarang ngorin Yamaha Gear loh yang lu pake sekarang Tau kan gue ngeliat dulu sekarang Tapi kalau dari dimensi kayaknya gedenya hampir-hampir sama ya Li ya Gedenya kurang lebih sama sih Tapi ya, gue sih tadi gue dudukin sih Oke, gue enak nih sama ini Enak ya? Nyaman Tapi, kalau menurut lu gimana nih? Yamaha ngorin Yamaha Gear ini nih? Betuknya? Ya pasti sih bakal nge-ngin Honda Beat ini sih Bakal nge-ngin Honda Beat ya? Ini kita sekalian jalan-jalan santai aja yuk Mungkin kita lagi nge-ngapa-ngapain Ini kebetulan ngajak lu kesini juga panik gara-gara Nah, jadi gue sama Ali pengen ngetes nih Mana yang lebih kuat manuvernya pada saat kita menemukan tanjakan Jadi gue pake Yamaha Gear, Ali pake Honda Beat Ini challenge pertama untuk membandingkan Honda Beat Sama Yamaha Gear Oke Jadi kita langsung aja mulai challenge-nya Ini juga panik gara-gara Di depan tuh kan ada turunan Oh iya Coba abis ini kita muter balik kuatan mana tuh Asanjak Oke boleh Oh, lu baru compare gue ceritanya Oh iya Oh jadi disini dia udah tau nih ada Berarti dia nih kayaknya udah tau jalanan daerah situ nih kayaknya nih Lu bilang disitu ada turunan Iya kan? Eh Cinere my hood Oh iya bro Jadi ini gue Jadi gue sekarang Mencoba compare-nya di jalanan yang dia udah tau dan dia udah pernah tau sebelumnya gitu loh Dan gue gak tau mengenai track-nya kayak gimana Berarti lu menang satu point disini ya Namanya Jalan Bandung tapi Cinere Oke kita lanjut brother Tapi seru ya naik metik-metik kecil gini ya Kayaknya gue harus punya satu deh Asik sih Iya kan deh Suka sih metik-metik nyantuy gini kan Jadi ini kan turunan nih Coba kita turun dulu sampe bawah ya Oke Asik banget cuy Wih cepet juga tarikannya nih Wah ini terjal pak Terjal dong Terjal tuh gini banget Nanti kita naiknya disini juga kan Sama kan Soalnya kan ada dua tempat yang kita coba kan Wah ini menurut gue tinggi banget Gue baru ngeliat langsung Soalnya dari GoPro gue pas ngeliat kayak gini tuh kayaknya tinggi banget ternyata ya Terjal banget Gila serem sih Oke kita coba muter balik di depan ya Oke Oh enggak di atasnya ada tanjakan nih Ayo kita coba tanjakan sini ya Let's go Oh jadi Tanjakan yang tadi kita turun itu Ternyata ada naikannya lagi Jadi karena tanggung Langsung kita tes disitu li ya Tanjakan yang pertama ini tidak setinggi tanjakan yang kedua ya Betul Ini masih tes pertama aja Tanjakan yang pertama ini tidak setinggi yang kedua Betul Langsung aja kita liat ya Dadah Iya Kekejar dong ya kan Sebenernya itu menang gue Oh lu menang gitu ya Tapi jujur disitu lu gaspol apa gak pake beat Kalau disini Belum Belum gaspol Oke 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 gue percaya aja deh Di tanjakan kedua gue gaspol Oke oke Jadi di tanjakan pertama lu jadi ada alibi lu tidak gaspol ya Bukan alibi Oh gimana Alasan Oh alasan deh sama aja Dan yang fakta Iya oke Kita langsung lanjut lagi kali ya Oke boy Oke 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 coba kita depan muter balik deh Kita muter balik nih Tanjakan yang di bawah sana lebih menantang lo Oke Oke jadi sekarang kita mau coba tes gaspol ya Ini 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 Tanjakan yang bikin ketar-ketir lu ya Iya pokoknya Ini tanjakan luar biasa tingginya Pokoknya bener-bener rasanya kayak ninja hati Mendekiki gunung lewati lembah Gue tau berarti kita seumuran ya Enggak Oh enggak Enggak Jadi disini gue minta Ali jujur nih ke kalian semua nih Lu pake Honda Beat ini udah gaspol atau belum? Udah disini Disini udah Oke jadi kita langsung tes aja ya Play aja kesian orang-orang udah nunggu Tes gaspol yang tadi ya Gaspol Antara Beat dengan Yamaha Gear Wow Ini tanjakannya Tanjakannya tajam loh nih Nah ini tanjakan lebih tinggi dari yang tadi sih Ini gue posisi di depan Ready to go 3,2,1 Go Aku masih ternyata depan guys Gue kejar nih Bapet gue kejar nih Gak cia Nah Biarin dulu dong Anjir Lu gaspol kan Anjir Aduh Lu gaspol kan nih Udah mentok Jadi Jadi gimana nih nih Gue akuin sih Gue akuin Honda Beat itu tarikan awalnya Torsi awalnya lebih kenceng Jadi itu gue ketinggalan duluan Tapi pada saat RPM tengah sampai atas Kok gue gak ngeliat Honda Beat ya Gimana nih Keliatan 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 Lu tuh harus bisa menengok ke belakang Oh iya Jadi Jadi spion harus digunakan dengan baik ya Iya betul Oke Tapi Lu mengakuin kan tarikan atas dari Yamaha Gear ini oke banget Lu tarikan atas Iya tapi kan Kalo lu pake Honda Beat kan Jadi gue sepenuh menang dulu kan Kalo misalnya di Jakarta ya stopin gue Berarti cocok Honda Beat dong Betul Jadi ya Pokoknya tetep menang gue lah ya Intinya Ya Tanjakan oke lah ya Tanjakan oke Tapi untuk Honda Beat tetep itu ya Iya Tetep menurut gue Tetep bisa dipake Untuk tanjakan tetep nganjak Tetep dapet Kembali lagi lu butuh Torsi Iya betul Jadi Honda Beat lebih ke Torsi Betul Yang mengagir buat tarikan atas Tapi di video selanjutnya kan bisa baru senang Oke bener-bener Jadi mungkin segitu aja video dari gue Kalo kalian ada pertanyaan mengenai Kedua motor ini Langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa nonton video part 2 nya Di channel Mr. November Gus Ali Oke brother thank you for watching Pinting Pinting Terima kasih.